Saat ini kami sudah bersama dengan Ketua KPU Republik Indonesia periode 2021 hingga 2022, Ilham Saputra, untuk membahas pengalaman dari penyelenggaraan pilkada. Selamat pagi Mas Ilham. Pagi Mbak. Sehat Mas? Sehat Pak Mila. Mas Ilham, aku langsung aja, kalau misalkan kita bicara soal pemilu atau pilkada itu kan ada teknis yang namanya pungut hitung. Betul. Itu kalau secara awam, itu apa sih Mas teknik pungut hitung itu Mas? Ya, pungut hitung itu adalah bagian dari penyelenggaraan pilkada maupun pemilu di level, untuk pungutnya itu di level TPS. Karena pungutan suara ya, dimana masyarakat datang berbondong-bondong untuk memilih calonnya, baik itu kalau pemilu ada presiden, DPR RI, DPD RI, DPR RI Provinsi, dan DPR RI Kabupaten Kota. Sementara dalam konteks pilkada, dia hanya memilih kepala daerah, yaitu wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota. Jadi memang agak berbeda dalam proses pemungutannya. Kalau di DPR RI itu ada, sorry, di pemilu legislatif dan pemilu 2024 di bulan Februari lalu, itu memilih lima surat suara. Kemudian sekarang paling banyak dua surat suara. Jadi kalau di DKI saja hanya satu surat suara, karena DKI tidak memilih wakil bupati, dan wali kota, dan wakil wali kota. Jadi ada perbedaan yang signifikan, dan memang secara teknis agak lebih mudah pilkada dalam konteks penyelenggara. Tetapi tentu saja agak berbeda tentang tingkat kerawanannya. Karena tingkat kerawanannya ini sangat lumayan tinggi menurut saya dalam konteks pilkada ini. Karena sudah terkanalisasi di daerah, dan itu ada pemimpin lokal yang harus dipilih, sehingga isunya menjadi lebih penting sebetulnya bagi masyarakat pemilih masyarakat di daerah tersebut. Dan jangan lupa, Mbak, ini pertama kali kita menyanggarkan pemilu serentak untuk pilkada. Pilkada serentak untuk pilkada seluruh Indonesia. Nah ini menarik tentu saja, dan yang harus diantisipasi adalah tentang kerawanan tingkat penyelenggaraan itu sendiri. Tetapi sebelum itu saya juga ingin bilang bahwa ada yang namanya penghitungan. Tadi maknanya penghitungan. Nah penghitungan itu kan levelnya berjenjang. Penghitungan itu dimulai dari di TPS, setelah selesai, nanti jam 1 ditutup TPS-nya, mungkin KPPS-nya istirahat sebentar lah ya. Karena mungkin dari pagi sampai siang. Kemudian sekitar jam 2-an itu dimulai rekapitulasinya atau penghitungannya. Nanti setelah selesai, itu akan dibawa ke kecamatan. Oke. Kecamatan akan melakukan rekapitulasi, sudah ditentukan biasanya berapa harinya oleh KPU. 2 hari, 3 hari, kemudian akan dibawa kepada kabupaten. Nah untuk level kabupaten, itu bupati, wakil-wakil bupati, wali kota, setelah wakil-wali kota, itu langsung diselesaikan di situ. Ya diselesaikan dan ditetapkan siapa pemenangnya. Nah kemudian untuk tingkat provinsi, itu dibawa lagi tingkat provinsi untuk gubernur dan wakil gubernur. Nah sehingga kalau penghitungan dia berjenjang. Dan memang ini juga rawan. Nah ini tentu penting untuk perhatian masyarakat, tentu saja ada beberapa lembaga organisasi masyarakat sipil ya. Ormas masyarakat sipil yang kemudian menginisiasi untuk kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan atau mencatat hasil rekapitulasi di TPS. Kemudian itu nanti diserahkan dan disken, itu bisa nanti sebagai pembanding dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Nah jadi ini penting agar kemudian masyarakat sipil memberikan pengawasan, memberikan semacam observasi agar kemudian penyelenggaran terutama untuk tingkat pemungutan suara ini bisa dikawal bersama. Agar tidak ada manipulasi terhadap suara rakyat yang sudah dilakukan oleh mereka. Ya nanti pada hari ini dari jam 7 sampai jam 1 yang akan datang. Mas Ilham, dari pengalaman Mas Ilham, ini kan ada kekhawatiran nih suara ini dimanipulasi. Nah bagaimana kemudian KPU ini membuat masyarakat yakin, oke pilih suara kalian betul-betul terdata dengan baik, terekap dengan baik, tanpa ada manipulasi itu KPU melakukan apa sih? Supaya masyarakat itu tetap mau untuk menggunakan hak pilihnya. Betul, sebetulnya KPU sudah melakukan beberapa hal ya terutama di masa-masa sebelumnya bahkan, itu ada namanya sistem informasi penghitungan misalnya, situng ya di pilkada di tahun 2015. Itu online ya mas ya? Itu online, ya 2015, 2017, 2018, 2020 di masa saya ketika itu, walaupun ketika itu belum serentak seperti sekarang. Nah, masih apa, quote and quote sporadis ya, nyanyi beberapa daerah saja, ada ratusan daerah, tapi sekarang saat ini semuanya melakukan pilkada. Nah ini yang kemudian kita lakukan agar masyarakat bisa menilai dengan scan C hasil. Jadi ada formulir C di TPS itu yang akan diisi oleh petugas KPS, yang nantinya akan kemudian dibawa untuk rekapitulasi di kecamatan. Nah ini yang menjadi modal kemudian dasar dari proses penghitungan di TPS, dan hasilnya dibawa ke kecamatan, kecamatan kabupaten, dan provinsi. Nah itu yang kemudian kami scan hasilnya, sehingga masyarakat bisa memantau hasil dari setiap TPS. Nah itu ketika situng. Nah di tahun 2020, di masa saya juga ketika itu, kami melakukan inovasi dengan mengandalkan sistem informasi rekapitulasi. Jadi tidak lagi kemudian di scan, tapi di foto langsung. Kemudian dari fotonya itu foto C plano. C plano itu adalah formulir yang besar, yang ditempel di tembok-tembok agar publik mengetahui ketika pasal rekapitulasinya. Itu yang di foto. Itu hasil jenuin, hasil original yang ada di TPS. Sehingga orang atau siapapun yang bermaksud untuk manipulasi suara, itu bisa merefer atau kemudian menjadikan itu sebagai acuan, sehingga tidak lagi orang bisa dulu di menurut 2000, mungkin di pimpinan pimpinan sebelumnya, itu hasilnya banyak macam. Hasilnya macam-macam. Tetapi kalau hasilnya sudah difoto, kemudian dijadikan sebagai acuan hasil resmi oleh KPU, itu tidak bisa dikotak-atik lagi. Karena sudah difoto, difoto dan disampaikan dan itu sudah masuk kepada server KPU, sehingga KPU dan masyarakat bisa kemudian melihat langsung hasil dari TPS by TPS di pilkada saat itu. Oke, Pak Silam. Sebelum kita lanjut lagi, ini kita lihat di layar kaca Kompas TV saat ini, ini ada di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana situasi di sana, sepertinya dari petugas KPPS ini yang menggunakan pakaian adat, atau pakaian daerah dari Makassar ini, sedang mempersiapkan jalannya pencoblosan hari ini, Mas Ilham. Iya. Kalau Mas Ilham, apa namanya Mas, apa ya, Terawang begitu ya. Kalau kita bicara soal pemilu Februari lalu kan, bisa kita bilang sukses lah ya Mas ya. Nah kalau Mas Ilham menilai nih, pilkada hari ini serentak nih seluruh Indonesia perdana pertama kali, apa yang ada dalam bayangan Mas Ilham? Akan berjalan seperti apa Mas Ilham? Pilkada kita hari ini. Iya, kalau kita bicara pemilu kemarin mungkin sukses secara aman ya. Aman, tapi tentu banyak catatan-catatan ya, terkait dengan pemilu kemarin, pemilu 2024 yang lalu. Nah dalam konteks pilkada, yang perlu dicatat betul adalah, penting untuk kita lihat adalah pada proses penyelenggaraan, pemungutan, dan penghitungan suara di TPS. Tentu kita harus pastikan bahwa masyarakat tidak diintervensi, masyarakat tidak diintimidasi ketika mereka masuk ke TPS. Ini tentu penting sekali, karena ini adalah hak masyarakat untuk tidak diintervensi, dan diintimidasi. Karena memang ini adalah hal yang rawan. Ketika masyarakat diintimidasi, maka tentu pilihan masyarakat tidak sebebas seperti ketika mereka tidak diintimidasi misalnya saja. Nah ini salah satu menjadi titik rawan dari penyelenggaraan pilkada. Kemudian juga profesionalisme dari penyelenggaraan pemilu. Dari level bawah sampai level atas. Agar kemudian suara rakyat bisa betul-betul genuine, original, kemudian bisa memilih pemimpin yang terbaik menurut versi mereka. Karena bahaya sekali kalau kemudian ini dimanipulasi. Dimanipulasi ini tentu sangat mendasari bagaimana penyelenggaraan pemilu ini baik atau tidak. Jika manipulasi ini dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, maka ini tentu menjadi catatan bagi kita semua bahwa ketidakprofesionalisme penyelenggaraan menjadi salah satu semacam indikasi bahwa penyelenggaraan pilkada ini tidak berlangsung dengan baik. Tidak demokratis. Dan penyelenggaraan ini tidak profesional dan mandiri. Nah ini yang penting untuk dicatat dan diawasi ya. Bahwa proses pembangunan ini harus diawasi dari level TPS, kecamatan, sampai nanti level di kabupaten kota dan juga di provinsi. Ini penting sekali teman-teman dan masyarakat bisa berkontribusi sebetulnya. Misalnya salah satu inisiasi masyarakat sivil itu ada jaga suara pilkada 2024. Itu salah satunya adalah itu bisa mendownload aplikasinya, kemudian nanti melaporkan, memfoto C hasil yang ditembok, yang disampaikan di TPS-TPS untuk kemudian menjadi pembanding. Yang menjadi pembanding ini penting agar kemudian upaya-upaya manipulasi itu bisa di minam-manisir, bahkan ditiadakan. Agar kemudian suara rakyat betul-betul bisa kita jaga. Nah juga di TPS ini nanti ada pengawas TPS, Mbak. Ini adalah jajarannya bawah seluruh RI. Jadi ada pengawas TPS, ada pengawas di kelurahan dan desa, ada pengawas di kompeten kota, provinsi, dan juga bahkan di nasional. Jadi ini tentu juga penting untuk kemudian peran serta mereka, bagaimana mereka memaksimalkan kerja-kerja mereka, dengan memastikan bahwa KPU-nya bekerja sesuai dengan ketentuan. Bahkan di TPS pun kan ada ketentuannya bagaimana prosesnya, bagaimana dari awal seperti apa. Nah ini harus tentu sesuai prosedur. Bahkan juga pembentukan TPS-nya itu juga penting, Mbak. Misalnya saya jadi gini, ketika menaruh box atau kemudian TPS itu ya, milik suaranya yang berbentuk kardus itu, yang putih. Nah itu tidak boleh orang lalu lalang. Jadi di depan. Harus teri lah. Harus teri lah, gak boleh. Kalau bisa tembok, di depannya itu tembok. Jadi orang gak bisa kemudian hilir mudik untuk kemudian memastikan bahwa mereka terganggu lah ya, atau kemudian ada upaya-upaya memberikan syarat dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Kemudian jangan lupa juga kepada saudara-saudara kita yang disabilitas. Jangan sampai TPS-nya nanti ditaruh di tempat-tempat yang sulit diakses. Bagi teman-teman disabilitas terutama yang kemudian, misalnya tidak punya tangan yang tidak ada, atau kakinya tidak ada karena berbagai faktor. Ini juga penting untuk kemudian diantisipasi. Kemudian tapi di beberapa TPS ada yang namanya template bagi teman-teman Tuna Netra. Yang bisa jadikan alat bantu dan membaca uruf Braille, mereka memilih siapa. Oke Mas Ilham, kita akan lanjutkan lagi dialog kita usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali di program Menuju Kotak Suara, masih bersama saya Gita Markesri dan juga ada Mas Ilham Saputra. Mas Ilham, kita lanjut lagi. Soal intervensi tadi Mas, di Kotak Suara saat para warga atau masyarakat sedang atau mau mencoblos, itu bentuk-bentuk intervensi itu apakah selalu dalam bentuk kekerasan begitu Mas? Atau dengan lemah-lembut? Tapi sebetulnya itu bentuk intervensi Mas Ilham. Sebetulnya bisa macam-macam ya Mbak ya, bisa juga dengan model kekerasan di beberapa tempat kita temukan itu. Misalnya orang tidak boleh datang ke TPS dengan ancaman, atau juga kemudian dengan yang lebih lembut misalnya saja, ya money politik untuk kemudian orang tidak datang ke TPS kan juga sebenarnya itu... Serangan fajar tuh ya Mas? Serangan fajar dan juga beberapa faktor lain ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masyarakat itu bebas pemilih. Oke. Ya siapapun yang kemudian punya menu syarat sebagai pemilih, dia bebas pemilih dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bahkan oleh pihak keamanan, oleh siapapun. Nah pihak keamanan juga sebenarnya saya kira sudah tahu dengan kondisi seperti ini. Jadi oleh karenanya saya minta kepada berbagai pihak untuk kemudian tidak melakukan intervensi terkait dengan penyelenggaraan Pilkada kali ini. Biarkan masyarakat memilih agar kemudian masyarakat menikmati hasil pilihannya. Kalau kemudian pilkadaannya berlangsung dengan baik, tanpa ada hal intervensi-intervensi seperti itu, saya meyakini kok bahwa nanti yang muncul adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik di antara mereka seperti itu. Tapi juga masyarakatnya juga jangan mau dong harusnya diintervensi ya Mas ya? Pastinya. Gimana membangun masyarakat ini se-PPD, jangan mau dia diintervensi? Ya penyelenggara pemilu saya kira KPU dan Bawaslu beberapa kali kemudian sudah membuat program ya seperti misalnya saja, kalau Bawaslu itu pernah buat misalnya desa tolak manipolitik misalnya. Nah ya memberikan kesadaran bahwa penting untuk menolak. Ini terkait dengan pride harga diri masyarakat, kemudian juga terkait dengan bahwa pemilu itu adalah hak kasasi gitu ya. Kemudian tidak bisa diintervensi dengan uang yang cuma mungkin uang belanja sehari gitu ya. Nah ini kan juga terkait dengan bagaimana kita mendidik publik dan juga ini tuh peran kita semua. Dari keluarga kita sampaikan bahwa manipolitik ini adalah hal yang buruk gitu ya. Kemudian juga mencederai harga diri kita, mencederai harga diri bangsa, dan juga mencederai proses demokrasi itu sendiri ya. Penyelenggara pemilu akan tercederai, penyelenggara pilkada akan tercederai jika kemudian masyarakat masih menerima manipolitik-manipolitik seperti itu. Karena saya yakin sekali deh, kalau pemimpin-pemimpin yang melakukan upaya manipolitik ini untuk memenangkan kontestasi pilkada, saya yakin nanti kedepannya biasanya korupsi. Oke. Ya untuk kemudian. Udah bisa dibaca itu mas ya? Udah bisa dibaca mengembalikan uang-uang modal seperti itu. Jadi ini kalau teman-teman atau kemudian masyarakat tidak menginginkanlah seperti itu, maka hindari lah manipolitik dan tolak manipolitik. Oke mas, kalau kita pindah ke topik selanjutnya soal logistik mas. Indonesia daerahnya luas sekali, besar ada daerah 3T ya. Terdepan, terluar, terpencil di sana. Sebetulnya dari pengalaman mas Ilham sendiri itu, apa sih kesulitan gitu mas dalam mendistribusikan logistik? Ya, paling sulit adalah terkait dengan infrastruktur di beberapa daerah yang memang belum mumpuni atau belum layak untuk kemudian mengirim logistik secara, mungkin kalau Jakarta ya dan Jawa Barat mungkin sebagian ada juga yang seperti belum apa, masih ada gunung-gunung gitu ya untuk kepada masyarakat kepulauan, di beberapa daerah Indonesia Timur bahkan kalau kita melakukan prioritas. Ya, misalnya surat-surat dicetak, nah prioriti pertamanya adalah ke daerah yang terpencil tersebut. 3T ini ya? 3T ini. Ya, kemudian juga ini menjadi kebanyakan Indonesia Timur walaupun di Jawa juga ada ya. Di Jawa Timur ada Bawean, misalnya di Madura ada beberapa pulau-pulau terpencil, tapi kalau di Papua, di Maluku, terutama Maluku Utara dan Maluku ini, keupatan kota-nya kan kepulauan. Ya, ada Tanimbar, ada Aru, ada Maluku Utara, kota Tual dan sebagainya. Nah, ini menjadi prioritas kita untuk kemudian dikirim dan tentu juga tidak bisa KPU bekerja sendiri. Biasanya di-kadi masa saya bekerja sama dengan misalnya TNI AL, kalau mereka punya kapal yang memang bisa menembus ombak yang begitu, ini kan lagi musim hujan ya, ombak tinggi biasanya seperti itu. Kemudian kita bekerja sama dengan TNI AU misalnya saja terkait dengan pengiriman logistik menggunakan Hercules, ya agar kemudian bisa tepat waktu. Nah, prinsipnya logistik itu tepat waktu, tepat tempatnya gitu ya, dan juga dalam produksi logistiknya juga harus tepat. Makanya memilih provider atau memilih penyedia logistik ini juga penting. Nah, ini juga harus terbuka dan tidak main-main gitu ya, agar kemudian yang dalam konteks memastikan bahwa pengiriman logistik itu tepat waktu dan tepat tempatnya, tetapi dalam pil keada biasanya tidak ada masalah. Karena di pil keada itu, dia hanya dua surat suara dan satu surat suara. Ya, kalau di pil keada biasanya itu ada tertukar dapil, ya kemudian ya tertukar dapil paling banyak dan juga ada keterlambatan. Karena memang pil keada ini lumayan masif dan surat suaranya banyak. Nah, ini tapi berbeda dengan pil keada. Pil keada biasanya jarang terjadi keterlambatan datangnya surat suara. Karena cuma dua surat suara yang saat ini terjadi. Dan ini cuma DKI yang satu surat suara. Jadi saya kira tidak terlalu, kalau dibandingkan dengan penyelenggara pemilu dalam konteks logistik, maka tidak terlalu sulit. Tidak terlalu rumit lah ya? Tidak terlalu rumit untuk penyelenggara pil keada. Oke mas, tapi kalau misalnya ke daerah yang 3T tadi, atau daerah yang terpencil begitu kan, masih ada yang dilalui jalur laut, ada yang berlumpur begitu ya. Itu dilapisi oleh plastik, apakah secara teknis memang surat suara itu dilapisi plastik supaya tetap baik begitu kondisi? Betul, sebetulnya kan itu adalah bagian dari upaya kita agar kemudian tidak kena air sebetulnya. Tidak kena air. Nah itu enggak ada masalah. Karena di beberapa tempat, logistik ini kan sebetulnya, dia gini, dari provider masuk ke KPU. Gudang KPU masing-masing ya. KPU provinsi misalnya. Nah KPU provinsi itu nanti akan memastikan bahwa gudang itu aman, tidak ada kena hujan, tidak banjir dan sebagainya. Kemudian juga harus dibuat planning kalau banjir seperti apa. Nanti plan B ini seperti apa. Tentu harus berkoordinasi dengan penyedia. Ya kalau kemudian banjir, karena ini musim hujan nih. Ya musim hujan. Nah jadi setelah itu, kemudian nanti KPU provinsi memastikan distribusi ke kewampaan kota. Ya ini untuk surat suara gubernur ya. Terus distribusi ke kewampaan kota, ke kewampaan kota masuk lagi ke gudang. Baru kemudian kewampaan kota memastikan, apa, memastikan pek perkotak-kotak suara itu yang akan dikirimin kepada kecamatan. Nah biasanya ini yang paling rumit. Ke kecamatan, dari kecamatan ke desa, desa ke KPPS, KTPS. Nah ini yang rumit biasanya, karena di beberapa desa atau beberapa daerah konturnya itu geografisnya sangat berat. Seperti gunung ya, saya pernah juga ketika itu ke Sulawesi Tengah misalnya saja. Itu di daerah, itu ada di daerah namanya, saya lupa namanya, tapi itu ada di Sulawesi Tengah. Dan biasanya berkoneksi dengan Pemda, kita juga bisa menyewa mobil-mobil 4-wheel drive ya, yang kemudian bisa menembus daerah-daerah lumpur dan bisa naik ke daerah-daerah yang tanjakannya sulit, rumit, dan sebagainya. Dan ini memang terjadi di, terutama di Papua, di Maluku, di beberapa tempat Sulawesi. Nah ini terdata terpencilnya menjadi, saya kira KPPS sudah punya solusinya untuk kemudian berkoneksi dengan berbagai pihak, agar kemudian logistik ini bisa tepat waktu dan tepat sampainya ke daerah yang dituju. Selain Mas Hilam yang sebutkan tadi kan ada infrastruktur, kemudian geografis, ada kendala lain nggak sih Mas dalam pendistribusi logistik itu? Ya saya kira itu saja ya, itu saja. Dan jangan sampai terlambat pencetakannya kalau saya. Karena pernah juga terjadi ketika di masa saya ketika itu, ada provider yang tidak bagus kinerjanya gitu ya, dalam mencetak suara-suara, entah terlambat, entah kemudian karena overload atau karena lain-lain lah ya. Nah ini tentu saya kira KPU saat ini kan sudah terintegrasi dengan baik, dengan menggunakan e-katalog ya, saya kira sudah sangat terbuka dan memang adalah yang terpilih ada perusahaan-perusahaan yang ditunjuk terlebih dahulu oleh LKPP, tapi kalau saya tidak salah untuk kemudian memastikan bahwa mereka provider yang bagus, ada persyaratan-persyaratannya. Dan itu sudah ketat dijalankan dan sampai saat ini saya belum mendengar ada keterlambatan suara-suara di beberapa daerah tersebut. Oke, aman lah ya sejauh ini berarti ya Mas? Insya Allah aman, insya Allah. Lebih kadangnya insya Allah aman. Oke Mas, kalau kita bicara soal memetakan peta konflik atau daerah yang rawan konflik begitu pada saat pilkada 27 November ini, ada informasikah Mas daerah di mana saja? Karena dari informasi yang saya baca-baca begitu Mas Ilham, Pak Ketua KPU menyebut bahwa Jawa Tengah itu menjadi salah satu daerah yang cukup rawan, cukup meriah begitu. Kalau dari Mas Ilham sendiri bagaimana Mas? Ya sebetulnya yang selalu mengeluarkan indeks kerawanan penyelenggaran pemilu maupun pilkadi itu adalah Bawaslu. Oke. Dengan segala parameternya. Ya parameternya di dalam Bawaslu tentu terkait dengan kondisi sosiopolitiknya. Oke. Tergantung kemudian calonnya berapa sih? Kalau dua biasanya akan sangat sensitif. Kalau dua? Iya kalau dua. Jadi mending lebih dari dua? Ya nggak begitu juga sih, tapi maksud saya biasanya. Karena kan jadi drama, lebih dinamis gitu ya. Lebih dinamis karena terkanalisasi di dua kelompok ini. Jadi tidak ada kelompok lain gitu ya, cuma di kelompok ini. Itu terjadi misalnya saja di Nusa Tenggara Timur. Menurut Bawaslu nih ya, itu ada beberapa daerawan. Itu ada NTT, Kaltim, Jatim, Sulsel, dan Sulteng. Kemudian 28 provinsi dengan kategori sedang. Dan 4 provinsi dengan kategori rawan rendah. Nah jadi, apa yang harus dipersantin bersama adalah menurut saya juga terkait dengan profesionalisme penyelenggara. Janganlah sampai kemudian konflik ini terjadi karena ketidakprofesionalan dari penyelenggara pemilu. Baik itu KPU maupun Bawaslu dalam melakukan tugas-tugasnya. Ya, ini perlu penting untuk kemudian dijaga betul. Karena saya dulu ketika penyelenggaraan pilkada pemilu, walaupun saya mengatakan bahwa ada beberapa catatan. Tetapi saya selalu tegaskan bahwa jangan sampai kemudian konflik itu muncul dari penyelenggara. Karena ketidakmandirian kah? Karena ketidakprofesionalan kah? Nah ini yang kemudian menjadi salah satu titik penting untuk dilihat. Nah kemudian juga bagaimana kemudian penyelenggara dan juga pihak keamanan memastikan bahwa mengkampanyekan lah kepada masyarakat bahwa ini hanya level pilkada. Cuma memilih pemimpin. Ini kan cuma fasilitas. Ya, quote and quote fasilitas untuk kemudian masyarakat bisa memilih pemimpinnya. Ini bukan untuk segala-galanya. Nah ini yang penting untuk ditekankan bahwa kadang-kadang kita masih melihat bahwa di beberapa tempat ini penting, ini marwah, ini dan sebagainya. Ini kan cuma yang... Karena mungkin untuk mewakili suara mereka, mas. Iya, iya. Mereka juga. It is important, tapi kemudian lebih penting lagi untuk menjaga stabilitas. Karena pilkada itu cuma berapa hari sih. Cuma satu hari rekap di kecamatan, rekap keupatan, ketok, ini udah selesai. Bahkan ada lagi kemudian tempat untuk EU protes. Entah itu bisa di bawah selu, di berbagai level. Dan juga bisa tempat masyarakat protes. Atau kemudian mengajukan komplain terhadap proses penyelenggaraan milu ke makamah konstitusi, ini terakhir. Nah misalnya seperti itu. Jadi udah ada karenanya, undang-undang sudah mengatur. Oleh karenanya mari kita betul-betul fokus ke penyelenggaraan pilkada ini dan tidak ada konflik yang kemudian membuat kita menjadi tidak nyaman dan membuat daerah juga menjadi tidak kondusif. Oke.